Kita ke China memirsa di mana Kementerian Transportasi China memperketat aturan terkait dengan keharusan perusahaan-perusahaan ride hailing online ini menangani dan juga membagikan data mereka dengan regulator. Dan pengetatan aturan mencuat sehari setelah didi global didenda 1,2 miliar dolar Amerika karena mengumpulkan data dan memproses pemirsa data secara ilegal. Beijing memperketat aturan terkait dengan keharusan perusahaan-perusahaan ride hailing online menangani dan membagikan data mereka dengan regulator. Langkah Beijing itu merupakan pembaruan dari aturan serupa yang telah diumumkan pada tahun 2018. Aturan tersebut memberi pemerintah lebih banyak kontrol atas data yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Langkah-langkah yang diterbitkan pada hari Jumat pekan lalu juga menandakan pengawasan peraturan yang lebih ketat dari Kementerian Transportasi China. Data yang dihasilkan oleh platform ride hailing tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial. Beijing juga meminta melakukan investigasi keamanan secara berkala, segera perbaiki resiko keamanan dan celah yang ditemukan, buat dan selesaikan seluruh proses sistem manajemen keamanan data, dan ambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah data dirusak, dihancurkan, dibocorkan, atau diperoleh secara ilegal atau digunakan secara ilegal. Sebelumnya didi didenda 1,2 miliar dolar Amerika pada hari Kamis. Pengenaan denda mengakhiri penyelidikan selama setahun yang memaksa pemimpin ride hailing itu untuk keluar dari bursa saham New York dalam satu tahun debut. Keputusan tersebut membuat investor asing waspada tentang sektor teknologi China. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa informasi tersebut menjadi penutup perjumpaan kita dalam IDX Versation Closing kali ini. Berbaru terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sombodatu dan rekan-rekan yang bertugas pampir tundur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!